Intro Jadi lawan timnas Indonesia Vietnam diterpah kabar buruk jelang piala AFF 2020 Di petik dari bonasport.com Indonesia Vietnam diterpah kabar buruk menjelang piala AFF 2020 Timnas Indonesia akan menjadi salah satu lawan Vietnam Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringgankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Piala AFF 2020 akan digelar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 Vietnam berada di grup B bersama timnas Indonesia, Malaysia, Kamboja dan Laos Sementara itu grup A diisi oleh Thailand, Filipina, Myanmar, Singapura Dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timur Leste Kabar tak mengenakan untuk timnas Vietnam adalah Mereka kemungkinan tidak akan diperkuat 3 pemain kunci mereka Keeper Dang Van Lam, Gelandang Do Hung Dung dan Bek Doan Van Hau Akan absen di piala AFF karena cedera berkepanjangan Melansir dari FN Express, Dung mengalami cedera parah selama pertandingan V-Light Ia menjalani operasi dan perlahan pulih Dung bisa kembali bermain pada 2022 jika pemulihannya berjalan baik Ia masih bisa berlagak di kualifikasi piala dunia 2022 Zona Asia tahun depan Kemudian Bek Doan Van Hau berjuang dengan cedera yang berbeda tahun ini Ia kembali bermain lebih cepat yang membuatnya cederanya semakin parah Hau pun akan menjalani operasi kedua di Korea Selatan dan hanya akan kembali ketika pulih sepenuhnya Sementara itu, keeper mereka Dang Van Lam mengalami cedera bahu baru-baru ini Saat berlatih di klubnya, Cerezo Osaka, Jepang Ia membutuhkan waktu 4 bulan untuk pulih dan itu berarti ia melewatkan piala AFF Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!